hai oke cukup curam teman-teman dan licin ya batunya sangat berlumut ah ini ada pegangan akar nah wah sepanjang batang ini teman-teman ditumbuhi berbagai jenis anggrek mini ya ini oke kemungkinan ini jenis appendicula teman-teman ya kecil dan ini penuh sampai di atas sana sayangnya belum berbunga ya udah-udah nanti kita ketemu yang sedang berbunga Oke kita lanjut wah akar penuh ya Bapak anggrek klaras klaras kalau kita bilang wow oke teman-teman ketemu ya salah satu jenis anggrek tanah ya Nevella film wah warnanya unik banget teman-teman kalau nggak jeling nggak kelihatan betul Pak ini sama dengan daun kering Iya proses adaptasinya ini ya kayak Nevella film teman-teman oke luar biasa Hah ini pasti temannya banyak ini biasanya biasanya ini ini nanti kita cariin lagi ini karena masih azan kita sambil istirahat Iya nah teman-teman ini akan kita bawa spesimen ini ya nanti akan kita bahas ya di video yang lain pastinya ya Oke akan kita bawa salah satu spesimen teman-teman ini nah karena dulu sempat ada teman yang nanyakan ini Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan salah satu anggrek unik ini Nevella film kita bawa dulu satu ya Nah ini persis anggrek jawel orsi teman-teman ya kira-kira perawatannya sama cantik sekali warnanya Oke akan kita bahas di video yang lain ya teman-teman ya Oke ntar kita sampai di puncakin dulu puncak punggung bukit ya pematang lalu kita akan istirahat sebentar Oh luar biasa tuh anggrek itu mas anggrek Oh iya nih jenis payus ya ya payus payus apa kurang paham Oh iya beda ya dengan kita lihat batang bawahnya teman-teman tuh akarnya kemungkinan nih payus pelapus iya kemungkinan akan coba kita ambil ya spesimennya Oke kita bawain teman-teman payus pelapus kalau kita lihat dari batangnya ada anggrek apa Pak Oh di cabang yang jatuhnya ini apa ya Pak di Paris ya harus di Paris aku saya ini Bob di Paris Oke Oh ini ini indian drop ini Pak kecil ini anak-anakan Dendro banyak banget nih Indro itu ya Dendro ya dari dari ya ada 123 ada 123 nah ini jatuh dari batang atas itu teman-teman jadi kalau di atas itu pasti banyak banget itu di pohon ini ini ada banyak anakan Derry Dendro dari ini Liparis ya ini yang agak gede dirinya Oh iya nih ini ya oke diamankan aja kita amankan teman-teman selamatkan ini ada bulbu kecil-kecil nih bulbu ini tuh ya kayak rantai ya unik banget teman-teman bunganya seperti apa ini kalau mau ini kita ambil aja kita coba ya pasti mati ini Iya kalau enggak di kita ambil aja di kayu rubuh ini pasti mati ya kita selamatkan teman-teman sebagian spesimennya di ujung itu ada apa ya Coba dilihat aja op emang lebih sering ditemukan di cabang pohon yang rubuh seperti ini teman-teman nah ini juga ada jenis bulbu nih tinggal bulbnya aja mudah-mudahan bisa selamat teman-teman ya sayang sekali ini memang kejadian alam Iya dia harus jatuh ini akan kita rawat semoga bisa kembali tumbuh dan restari kalau ini dipastikan jenis bulbu cuman belum tahu karena tinggal bulbnya biasa aja kayak tonton kita bawa kita akan coba rawat di rumah Oke teman-teman di satu batang pot ini kita lihat lihat di atas itu ada kolegin ya kolegin kemungkinan itu kolegin Dayana itu nah nah itu dia tapi karena terlalu tinggi dan batangnya sangat berlumut ya sulit kita biarkan saja agar tetap lestarih di habitatnya Alhamdulillah disini masih ditemui jenis-jenis kolegin nah selalu di sini teman-teman itu ada dendrobium ya dendrobium aneh cuman kurang jelas nih agak silau ya agak sulit teman-teman hehehe Oke teman-teman luar biasa suasana hutan yang sangat sejuk dan asrinya disini kita mereksplorasi saya sedikit misalkan diri ya kita akan menyusuri lembah di kaki Gunung Tanggampus ini teman-teman ya jadi di depan ini ini ada aliran air ya ini mengerus dari bebatuan jadi nih bebatuan sekeras ini saja bisa menimbulkan erosi ya pengikisan oleh air ini sehingga terbentuk aliran air ini pasti butuh waktu puluhan tahun ini buahkan mungkin juga ratusan tahun luar biasa indahnya Oke tonton kita lanjut kita akan bereksplorasi melihat-lihat anggrek spesies yang mungkin saja bisa kita temui you 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 Terima kasih.